Hai bunda, hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya sudah klik video ini dan salam kenal buat bunda, teman-teman semua yang baru pertama kali berkunjung ke channel Dapur Mini Salam sayang dan salam support selalu untuk teman-teman solid di luar sana Semoga kebaikannya dibalas dengan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT Amin, amin ya rabat, amin Nah ini aku baru aja pulang dari pasar Dan sebenarnya ini videonya tuh setelah pulang dari kebun itu ya Aku lanjut ke pasar untuk belanja ikan sih Tapi kali ini aku belanjanya lumayan banyak Jadi biar sekalian nyetok di kulkas Kalau mau dibilang food preparation juga mungkin kurang lengkap ya Karena kali ini aku tuh cuma belanja ikan Sama tomat, cabai, dan tahu aja Untuk sayur-sayuran itu gak ada sama sekali Karena masih ngandelin di kebun ya Masih banyak sayur yang bisa dimanfaatin Untuk jadi makanan pendamping nasi dan ikan Jadi yang penting tuh ada ikan aja Karena namanya kami tinggal di daerah kepulauan Kalau makan gak pakai lauk itu rasanya hambar banget ya teman-teman Jadi walaupun sedikit harus ada rasa ikannya seperti itu Kalau telur-telur-telur dan telur terus itu bakalan bosan Dan pak suami juga alergi ya Kalau kelebihan makan telur itu nanti kayak gatel-gatel gitu Dan ini sudah selesai ikannya aku bersihin Lanjut aku cuci dulu ya Kali ini aku belinya tuh tiga jenis ikan Tapi aku sama sekali gak tahu ikan-ikan apa namanya Makanya ini aku bersihin dan aku bagi perwadah gitu Cuma memang kalau untuk dimasak Gak langsung sekalian satu wadah gitu ya Karena ini persiapannya ya Alhamdulillah syukur-syukur nanti tuh bisa sampai 10 hari ke depan Nah ini aja yang aku belanjain Dan untuk totalnya itu harga semuanya 100 ribu rupiah Kecuali terong sama oyong itu ya Karena itu ngambil di kebun Oke dan aku masak ikannya dulu ya teman-teman Ini tuh aku cuma kasih daun Ah bukan daun ya Potongan asam Kalau di tempatku namanya Maui ya teman-teman Teman-teman ini asam banget Jadi cocok deh kalau dipakai buat ngerebus ikan Biar hilang amisnya gitu Jadi aku rebus dulu seperti ini Nanti kalau sudah mendidih Terus aku pisahin kuah sama ikannya Sambil nunggu ikannya matang Aku lanjut mau makeover sedikit Untuk area ruang makan Udah bosan dengan suasana yang seperti ini Dan ini lemarinya cuma aku geser sedikit aja Dari yang semula Dia membelakangi daun rambat itu Ini aku buat agak menyamping Jadi menghadap ke dapur ya Lemarinya aku geser dulu Dan meja makannya juga nanti mau diputar sedikit posisinya Oke teman-teman simak ya videonya Dan jangan di skip-skip Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan lupa like, 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 jangan lupa like yang lupa like, jangan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton